Sebanyak 19 imigran Rohingya yang ditampung di lokasi pengungsian sementara di lapangan bola gampong Senubok Rawang, Kecematan Perelak Timur, Aceh Timur dilaporkan melarikan diri pada Minggu 3 November malam. Informasi yang diterima Serambi pada Senin 4 November menyebutkan bahwa 19 imigran yang kabur tersebut merupakan bagian dari 96 imigran Rohingya yang tiba di Kuala, Kerunto, Gampong, Menasah, Asan, Kecematan Madat pada 31 Oktober 2024. Saat ini hanya tersisa 71 orang imigran di penampungan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Maulidi Al-Fatah. Silakan rekan, Fata. Terima kasih, Ming. Selamat sore. Serambi News, mana pun Anda berada, melaporkan langsung dari Aceh Timur. Yang dapat kita sampaikan bahwa sebanyak 19 imigran Rohingya yang di kampung di lokasi pengusian sementara di lapangan Bola Gampung, Senubok Rawang, Kecematan Perelak Timur, Kabupaten Aceh Timur dilaporkan melarikan diri pada Minggu malam 13 November 2021. Informasi yang diterima Serambi News.com bahwa menyebutkan 19 imigran yang kabur tersebut merupakan bagian dari 96 imigran Rohingya yang sempat tergampar di Jantung Munasahasan. Tempatnya dikuntur Kecematan Madat, Kabupaten Aceh Timur pada 31 Oktober 2024 lalu. Saat ini imigran yang tersisa itu hanya tinggal 71 orang di tempat pengumpungan tersebut. Mereka direlokasikan dari tempat penggaratan di Masahasan, Kecematan Senubok Rawang pada hari itu juga ke tempat penampungan sementara. Salah satu pengungsi yang bernama Munifur Rahman mengatakan bahwa 19 imigran Rohingya itu terdiri dari 12 perempuan dan 7 laki-laki. Mereka kabur tanpa sepengetahuan petugas. Menurutnya juga imigran ini berencana untuk kabur ke Malaysia. Dan tujuan mereka menggarat jadi Aceh ini hanya tempat penggaratan sementara. Lalu mereka setelah ditampung, mereka melarikan diri ke Malaysia. Informasi kita dapatkan dari Aris Kuswadani yaitu petugas keamanan dari Satkas UNHCR perwakilan di Aceh Timur yaitu membenarkan bahwa 19 orang tersebut telah kabur dari lokasi penampungan sementara di Gampung Sedebuk Rawang. Dan mereka mengatakan bahwa tidak tahu 19 imigran itu melarikan diri ke mana. menggunakan apa? Apakah menggunakan jalur darat atau jalur laut. Ia juga menambahkan bahwa petugas yang ada di tempat relokasi itu atau tempat penampungan sementara itu berjaga selama 24 jam menampingi para imigran. Untuk diketahui bahwa 19 imigran rohunya ini dilaporkan mendarat sebelumnya pada Kamis 31 Oktober 2024. Dan awalnya pendaratan ini mereka berjumlah 96 orang. Namun 6 orang lainnya meninggal dunia saat menyeberangi lautan mendarat ke Kabupaten Aceh Timur. Dan 90 orang lainnya direlokasikan ke Sedebuk Rawang. Demikian, saya dari Aceh Timur kembali ke studi. Baik, terima kasih Rekan Maulidi Alfata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.